ini adalah off-road climbing car 2.4 GHz RC ya remote control ini packagingnya temen-temen kalau temen-temen lihat disini packagingnya disini ada micanya jadi temen-temen bisa lihat bagaimana bentuk tampilan di dalamnya kemudian temen-temen disini depan ini depannya ya yang ini atasnya yang di depannya ini ada tulisan di bawah gede banget ini off-road climbing car 2.4 GHz di sebelah kirinya ada two wheel drive berarti yang jalan hanya dua rodanya saja kemudian di atas ini untuk yang menggunakan itu kalau bisa 6 tahun ke atas temen-temen 6 plus each kemudian ada RC ini temen-temen RC radio control kemudian di bawah ini untuk istilahnya mobilnya ini bisa maju mundur kiri maju kanan maju kiri mundur kanan mundur kemudian di sini ada four channel temen-temen gak tahu four channel gimana caranya disini terus disamping kanannya kalau temen-temen lihat disini nah ini bisa dipakai di rock bebatuan desert tanah grass atau berlumput road atau di jalan raya ya terus disini seterusnya 45 degree slope climbing jadi dia bisa naik di derajatnya sampai 4-5 derajat strong engine four wheel power though four wheel tadi katanya two wheel drive tapi ini kalau jadi four wheel terus can easily respond to step slopes jadi dia bisa responnya bagus gitu ini kemasan belakangnya terus ini ada kayak ya import importnya yang ini dibawahnya temen-temen nah dibawahnya ini itu ada dua tipe temen-temen yang sebelah kiri ini adalah tipe yang menggunakan baterai biasa A2 A2 dua tiga kali 1.5 volt satu setengah volt disini kalau yang ini itu yang menggunakan untuk baterai charge menggunakan 373.7 volt baterai A2 tapi yang charge sini nah yang disini saya beli yang dibeli ini yang ini kemudian di sini ini remote controlnya nah ini berbeda temen-temen remote control yang ada deket disini ini remote controlnya membentuknya seperti stick game tapi yang ini kita bentuknya beda jadi kita buka aja langsung yuk kita buka ya temen-temen kita buka uh apa aja yang dapat di dalamnya ini dalam bentuk plastikan temen-temen ini kalau kita lihat disini ada untuk nge-charge-nya USB-nya ini baterainya ini obengnya kita coba lihat yuk Oh pasti dapatnya ini obeng pasti untuk buka buka bautnya baterai biasanya ini baterainya ini baterai A2 ini Tion 4500 atau 800 mAh terus ini untuk kabel charge-nya dia memakai kabelnya USB jadi nanti ini di colokin disini temen-temen ya di colokin aja disini nah begitu nanti kita coba di adapter terus yang berikutnya yang kita dapatkan itu nah ini temen-temen saya remote-nya remote-nya ini berbetul remote mobil RC itu ini bahannya plastik-plastik semua di ininya di depannya ini ada di bawahnya ada knobnya kalau kita tekan ini berarti maju kita dorong ini berarti mundur ini untuk setirnya kalau ke kiri ini berarti dia kalau ke belakang berarti dia ke kiri kalau kedepan berarti dia ke kanan ini untuk antenanya tempat baterainya ada di oh ini temen-temen tempat baterainya tempat baterainya kita buka data bautnya oh baterainya untuk remote-nya ini memakai A2 2 buah nanti kita coba lihat ya kita coba kita taruh dulu nah kita buka kita singkirin dulu yuk ini untuk mainannya RC nya oh ini ada pangkatnya temen-temen temen-temen kita buka kita buka kita buka kita buka oke sudah nah ini adalah mobilnya temen-temen kalau temen-temen disini itu ada ini ada pairnya berfungsi nggak ya kita cari kita coba ya ini rodanya roda ini plastik ya temen-temen disininya plastik tapi disininya nah disininya ini karet jadi ini plastik ini karet kemudian katanya ada lampunya sih katanya saya nggak tahu di mana lampu depannya oh ini temen-temen di bawah itu ada lampunya itu dua lampu LED depan warna putih baterainya di bawah kita buka yuk oh bener kan jadi kita tinggal masukkan aja temen-temen kita masukkan yuk wah langsung nyala temen-temen kalau off oh iya ini jori dia nih dia ini settingannya awalnya on jadi kalau ini kita on kan bambu-bambuernya deket baterai temen-temen ini ada merah ini geser aja ke on kalau ke on dia nyala temen-temen nah itu nyala aja dia nyala temen-temen ini mesinnya ada kalau mesinnya harusnya sih adanya dua temen-temen disini satu disini satu kenapa karena disini kalau temen-temen lihat dia ada powernya disini juga dia ada powernya jadi disini ada mesin disini ada mesin berarti ini beneran ini 4WD tapi kenapa dia tadi tulisannya 2WD ya nah setelah pertanyaan berikutnya apakah skoknya ini berfungsi temen-temen ataukah hanya pajangan aja karena biasanya kalau harga murah sekitar 150an biasanya kan full kaku gitu kita coba pencet-pencet yuk wuh enggak temen berfungsi lah ini wuh sampai mentok loh kita coba kasih lihat yuk nah ini temen-temen ini temen-temen versinya kalau temen-temen saya klik gini ya buh mentok ya pairnya sih main tapi ini bukan pairnya yang main oke kita sekarang coba untuk bawa dikasihkan ini ke masjidon biar masjidon yang coba kita lihat yuk tapi ini kita lihat ini 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 nya ini sudah ini sudah ini ini yang ini 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati.